Hukuman mati menanti YA, kekasih artis perantama Ratia Semara, terkait kasus kematian anak sang artis Raden Adante Kalif Pramudityo alias Gante. Polisi menjerat YA dengan pasal berlapis, bahkan YA terancam hukuman paling berat bidana mati. Direktur Rises Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Vira Satya Triputra, menyebut YA disangkakan pasal 76C Jungto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan maksimal ancaman 15 tahun penjara. Belum sampai di situ, YA dijerat dengan pasal lainnya. Ada pun penyidik telah menetapkan YA sebagai tersangka dalam kasus kematian Dante pada Jumat pagi. Hal tersebut berdasarkan bukti digital berupa rekaman CCTV di kolam renang, pemeriksaan forensik jenazah korban, dan keterangan saksi. Kendati demikian, Wira belum memberikan kronologi lengkap terkait peristiwa tersebut. Dirinya memastikan, polisi akan mengungkap detail kasus kematian bersama Analis Digital Pusat Laboratorium Forensik atau Pusla Volpori dan Dokter Forensik. Polisi kini masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk mengungkap penyebab kematian Dante yang tewas di kolam renang. Terima kasih telah menonton!